Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik bersama Pak Uhar Di mana kita akan melanjutkan pembelajaran pada sub tema 2 Tentunya pada buku tema 9 atau 5i Tentang benda-benda di sekitar kita Bagian sub benda dalam kegiatan ekonomi Pada pembelajaran 1, 2, dan 3 Yang akan dijelaskan sebentar lagi insyaallah Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Selesai Baik kita mulai untuk mempersingkat waktu Bismillah Kita masuk pada pembelajaran 1 Di mana kita akan tentunya membahas tentang Benda dalam kegiatan ekonomi Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan kesimpulan isi iklan media elektronik Membandingkan jizat tunggal dan campuran Kemudian sikapnya kerjasama dan percaya diri Anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 42 Nah pada pembelajaran sebelum-sebelumnya Kita sudah belajar mengenai iklan ya Masih ingat gak sih iklan itu apa? Jenis iklan bermacam-macam kan? Ada iklan media cetak Juga ada iklan media elektronik Nah menurut kamu Mana yang lebih menarik nih? Iklan media cetak Atau media elektronik? Menjelaskan kesimpulan isi iklan media elektronik Iklan disampaikan kepada masyarakat luas Melalui media masa Baik media cetak Maupun media elektronik Media cetak Bisa berupa surat kabar Atau majalah Surat kabar itu koran ya Bisa menjadi koran Lalu media elektronik Televisi Radio Atau situs-situs dari internet Karena sekarang Di tahun 2000 2000-an ya Namanya internet sudah Mulai berkembang Setiap orang sudah memiliki Handphone Di rumahnya Nah disini ada contoh Iklan media elektronik Misalkan Iklan internet Iklan internet Termasuk iklan media elektronik ya Karena media yang digunakan Untuk menyampaikan iklan tersebut Berupa alat elektronik Seperti komputer Laptop Ataupun handphone Yang tentunya disebarkan Melalui jaringan Internet Kalau iklan televisi Itu disajikan Melalui gambar dan suara ya Yang mana didengarkan Pada iklan televisi Berupa suara manusia Atau efek-efek suara lainnya Nah kalimat-kalimat yang di ucapkan Pada iklan televisi Biasanya unik Menarik Dan mudah diingat ya Kalau kalian sering menonton televisi Yang ada iklannya Kemudian keluar radio Nah ini radio yang Sangat jarang ya Sangat sedikit orang yang mendengarkan mungkin Kalau radio Melalui suara saja Kalau radio Melalui suara saja Nah biasanya untuk memperjelas iklan Yang ada di radio ya Selain Disampaikan Dengan suara Manusia ya Juga disampaikan dengan Kegiatan-kegiatan yang Menarik ya Atau juga bisa menggunakan Suara-suara alam Nah disini Biasanya iklan radio Harus lebih Dibuat secara menarik Karena Sumber pendengaran Hanya satunya itu Suara Next Masuk pada pembelajaran selanjutnya Mengenai Membandingkan Z tunggal dan campuran Nah ini Z tunggal Berupa Unsur Atau Senyawa Nah unsur adalah Z tunggal yang tidak dapat Diuraikan ya Nggak bisa diuraikan menjadi Z-zat lain Melalui reaksi kimia Contohnya Oksigen yang kita hirup Hidrogen Nitrogen Aluminium Besi Emas Dan perak ya Oksigen yang kita hirup Itu juga Berjenis Unsur Kemudian kalau senyawa Yaitu Z tunggal yang terdiri dari dua Atau lebih Yang bergabung Melalui reaksi kimia Contohnya apa Air Air H2 O Dan oksigen Hidrogen Dan oksigen 2 Hidrogen Kemudian ada karbon Dioksida Ada natrium Klorida Dan lainnya Nah air dapat diuraikan Oleh listrik Menjadi gas hidrogen Dan gas Oksigen Ini ya Senyawa Nah Kalau zat campuran ya Dapat berupa Campuran homogen Dan heterogen Kalau campuran homogen Adalah campuran Dua Atau lebih Zat yang tercampur Secara merata Jadi ketika Dua zat dicampur Menjadi satu Itu tercampur Secara merata Tidak bisa dipisahkan lagi Alias Udah klop Dua zat itu Contohnya ya Kemudian kalau Campuran heterogen Adalah campuran Dua atau lebih Zat yang tidak Tercampur secara merata Nanti kita akan Sebutkan Penjelasannya lebih Lanjut Nah disini ada Tabel Di bawahnya Di halaman 44 Disini ada contoh Misalkan Minumannya Ada jus mangga Kandungannya air Dan mangga Jenisnya ada disini Campuran heterogen Kenapa? Karena masih ada Sisa serat mangga Yang tidak tercampur Dengan Baik Atau Merata Kemudian yang kedua Minuman sirup merah Air Dicampur Sirop merah Kira-kira ini Campuran homogen Atau heterogen Nanti kalian bakal tahu Di pembelajaran Selanjutnya Alias Nanti ini Sebentar lagi Bapak jelaskan Next Pada pembelajaran Anak-anak bisa Membukanya Di halaman 47 Dimana kita akan Menjelaskan Kelebihan Dan kurangan Iklan Pada media cetak Dan media elektronik Lalu Membedakan Campuran homogen Dan heterogen Yang tadi sudah Kita Singgung Di awal Kemudian Sikapnya Percaya diri Kerjasama Dan tanggung jawab Nah Media elektronik Seperti TV Handphone Itu mempunyai Peranan penting Dalam kehidupan Sehari-hari Banyak hal Bermanfaat Yang dapat kamu Peroleh dari media Elektronik Misalkan Info-info Seputar Hewan Fauna Satwa Itu bisa dari Iklan Juga info-info Sekitar Produk-produk Yang ada di Pasaran Untuk menunjang Kegiatan ekonomi Bermasyarakat Itu juga bisa diiklankan Dari media-media Elektronik Nah Kalau di rumah kalian Di rumah kalian Masing-masing Ada media elektronik Apa aja Kalau di rumah Bapak Ada TV Ada handphone Yang biasa Bapak gunakan Kalau radio Bapak Tidak punya Di rumah Jadi hanya dua Televisi Dan handphone Nah kalau anak-anak Di rumah Kira-kira punya Apa aja nih Media Elektronik Kalian bisa menjelaskan Medianya Satu-satu Ya Manfaat apa Yang kalian peroleh Misalkan Kalian di rumah Punya TV Kalian sering nonton Apa Dan ada iklan Gak kira-kira Itu bisa Kalian jelaskan Nah disini Kalau menyinggung Tentang Kekurangan Dan kelebihan Disini kita bisa Membuka di halaman 48 Nah disini ada tabel Tabel Lumayan gede Disini akan Bapak Sikat saja Dimana Iklan media cetak Memilih Kelebihan Dan kurangan Itu juga Iklan media elektronik Kalau iklan media cetak Biasanya lebih rinci Dalam menyampaikan informasi Lebih mudah Disimpan Juga pembaca Mempunyai banyak waktu Untuk mencerna Karena kan Bisa dibaca terus Kalau misalkan Surat kabar Atau Koran Kekurangannya Biasanya hanya dibaca sekali Kemudian cepat ditinggalkan Kalau media elektronik Ini terbagi menjadi tiga Internet Akses yang luas Bisa dilihat oleh banyak orang Di dalam negeri Maupun luar negeri Dan targetnya itu luas Dalam Internet Namun kekurangannya Hanya bisa diakses oleh Konsumen yang Bunyakan internet Kemudian kalau radio Radio miliki Efektivitas Dalam Menyelah perhatian Pendengar Dan menciptakan minat Akan suatu informasi Negatif ya Radio tidak Mendemonstrasikan produk Yang dikelankan Karena hanya suara Kemudian radio Menyelahkan Hanya sekelebat Dan sekali dengar Lalu kalau televisi Yang ini banyak kita Miliki di rumah-rumah Ya Dimana kelebihannya Peronton dapat melihat Atau mendengarkan produk Jasa yang Dengan Menyelahkan Mengidentifikasi Para pemakai produk Dan juga Membayangkan bahwa Diri mereka Sedang memakai produk Karena Televisi kan dari Gambar Dan suara Jadi bisa kita lihat Dengan Jelas Televisi memungkinkan Untuk menjangkau Banyak orang Bagaimana tingkat Nasional Regional Dan waktu singkat Karena Televisi-televisi yang gratis Yang bukan berlangganan Itu Yang punya pihak swasta Pun sangat luas Kemudian kekurangannya Televisi menyerahkan Hanya sekelebat Karena iklan Butuh waktu Terus Relatif mahal Dalam Hal biaya produksi Karena iklan Di TV itu Sangat mahal sekali Daripada iklan Di koran Ataupun iklan di internet Atau iklan di radio Karena cangupan TV itu Luas Sebenarnya luas sekali Sampai ke orang-orang Yang gak Gak punya internet Bisa Melihat iklan Dari televisi Next Nah kita Akan membahas Tentang Campuran homogen Dan campuran heterogen Kembali Kalian bisa Buka Di halaman 50 Dan 51 Nah Campuran homogen Memiliki ciri-ciri Yang ini homogen Homogen Miliki ciri-ciri Seluruh bagiannya Seluruh sama Dan tercampur rata Tercampur rata Homogen Tercampur rata Sehingga Zat-zat penyusunnya Tidak dapat Dibedakan Satu dengan yang lain Contohnya Disini adalah Larutan oralit Atau larutan sembelit Atau larutan Buang air besar Yang Gak lancar Lalu kemudian Campuran heterogen Tidak memiliki Komposisi yang tetap Males berubah-berubah Partikel zat pelarut Dan Terlarutnya terpisah Jika didiamkan Campurannya Bersebut keruh Dan tidak tembus cahaya Contohnya Air Dan Minyak Kalian bisa melihat Beberapa contohnya Di halaman 51 Seperti Yang homogen Ada alkohol Ada air sirup Nah ini air sirup Tadi yang kita Bahas di Bagian awal Air sirup Ternyata homogen Air sirup Ternyata homogen Kemudian yang tidak homogen Atri alias Heterogen Air tanah Air dan minyak Adonan beton Kemudian Keju Karena syaratnya Yang heterogen Tidak memiliki Kombinasi yang tetap Partikel zat pelarut Dan telarutnya terpisah Jika didiamkan Next Pembelajaran 3 Kalian bisa membukanya Di halaman 54 Kita akan membelajar Tentang Mengidentifikasi Ciri-ciri Bahasa iklan Media elektronik Menjelaskan Makna persatuan Dan kesatuan Dalam kehidupan Hari-hari Menjelaskan Jenis usaha Dalam kegiatan ekonomi Masyarakat Indonesia Sikapnya Rasa ingin tahu Tanggung jawab Dan percaya diri Kembali membahas Yang namanya Iklan Kalian pasti melihat Apalagi Kalau Iklannya Ini gak Cuma berupa Di iklan Di media cetak Di elektronik Juga ada Iklan-iklan Seperti ini Ini berupa Pamflet Nah disini Kalian bisa Memperhatikan Kira-kira Setelah kalian baca Ada kalimat-kalimat Yang kurang menarik Atau kalian Mungkin Mungkin Bisa mengganti Dengan kalimat-kalimat Ajakan Yang lebih Mengajak Para pembaca Disini kalian bisa lihat Di halaman 54 bagian atas Dimana disini sedang Mempromosikan Atau mengiklatkan Sebuah produk Ini berupa Shampoo Pantun Ada satu produk Yang mirip Yang asli Ini diubah Menjadi Pantun Disini ada Beberapa Kalimat-kalimat Slogan Seperti misal Rambut pusut Dan lepek Ayo keramas Dengan Shampoo 3 in 1 Pantun Nah Shampoo Pantun Terbuat dari Bahan-bahan alami Tidak mengadung Jat-jat Yang berbahaya Bahaya Bahan-bahan Yang digunakan Sesuai standar Internasional Oleh karena itu Aman digunakan Membuat rambut Indah Lembut Dan bersinar Kalian bisa Mengubah Kira-kira Ada Gak sih Kata-kata Yang mungkin Kurang efektif Kalian bisa Ubah Nah disini Ada ciri Bahasa iklan Yang dapat Menarik perhatian Setelah kalian Membaca ini Kalian akan tahu Ada beberapa Hal yang bisa Diubah di iklan Tadi Misalkan Karena yang digunakan Singkat Menarik Logis Dan sopan Jadi singkat Tidak bertele-tele Panjang Lebar Mengulang-ulang Menarik itu Mudah dipahami Logis Mudah dipahami Sopan ya Tentunya Memakai bahasa-bahasa Yang Sesuai Ejaan yang disempurnakan Sesuai EYD yang baik Dan benar Agar dibaca Pada masyarakat luas Pun enak Gitu ya Kemudian Kata-kata yang menimbulkan Sugesti bagi masyarakat Sugesti itu berupa Keyakinan Atau ajakan Ketika misalkan Ada iklan Susu Misalkan susu ya Susu Denkyu Misalnya susu denkyu Susu denkyu Menimbulkan sugesti Bagi masyarakat Misalkan Sugestinya Jika kita Jika kita meminum susu denkyu Nanti tulang kita Menjadi Sehat Kuat Sugestinya Jadi menimbulkan rasa Percaya Atau keyakinan Pada Para pendengar iklan Kemudian Kemudian Dapat menonjolkan informasi Yang dipentingkan Dalam iklan Biasanya kalau iklan susu Informasinya apa tadi ya Banyak vitamin Zat besi Bisa tadi Menimbulkan Atau menjaga Kekuatan otot Dan tulang Misalkan Itu informasi Informasi yang dipentingkan Dalam iklan Dan dapat menunjukkan Sasaran iklan Maksudnya Sasaran iklan Itu yang mendengarkan Misalnya Iklan-iklan Denkyu Pasti ada anak kecil Yang sedang Memerankan iklan Tersebut Itu sasarannya Kebanyakan ya Pasti Kalian-kalian Yang masih Butuhkan Asupan Zat besi Atau vitamin Dari susu ya Ya Meskipun yang sudah tua Juga Boleh minum aja Tapi ini sasaran Yang lebih spesifik Yaitu Biasanya Susu-susu Ya ini contohnya Susu Adalah Anak-anak Nah selain Membahas iklan tadi Kalian juga bisa mencari ya Dua iklan elektronik Mengenai produk makanan Ya tadi bapak sudah Membahas tentang susu Kalian bisa mencari Produk makanan Dua makanan Bisa kalian tulis Kalimat dan kata Yang disampaikan pada iklan Misalnya kalian melihat Iklan tentang makanan Kalian bisa menuliskan Kata yang disampaikan Atau kalimatnya Kemudian Jika pada iklan tersebut Dapat slogan Selogan menarik Kalian juga bisa mencatat Lalu Identifikasi Bahasa iklan tersebut Kira-kira Iklan yang dipakai Atau bahasa-bahasa Yang disampaikan Pada iklan tersebut Bagus Benar Sopan Lugas Atau tidak Seperti yang tadi Sudah disebutkan Ciri-cirinya ya Lalu jelaskan Apakah bahasa yang digunakan Pada iklan tersebut Sudah sesuai dengan cirian tadi Kalian bisa Menjelaskannya Jadi kalian bisa mencari sendiri Kira-kira iklan-iklan Ini iklan yang sering muncul di TV Misalkan Ini iklannya bagus Apa enggak ya Ciri-cirinya kayak gimana ya Yang udah dia ajarin Sama Pak Uhar Oh ini Oh ini enggak bagus Siklannya nih Misalkan gitu Next Menjelaskan makna Persatuan dan kesatuan Nah kalian bisa membuka Di halaman 55 Akhir Dan 56 Dimana disini Kita melihat Ada beberapa Teks Mengenai Festival Kebudayaan Nusantara Tentunya kalau kita Bicara tentang Festival kebudayaan Pahami bahwa Ada beberapa Beberapa budaya Yang harus Kita Saring Jadi Tidak semua Budaya-budaya Harus kita serap Harus sesuai dengan Syariat Islam Jadi ada budaya-budaya Yang sesuai syariat Islam Nggak apa-apa Kita ikut Yang tidak Baik jangan Kemudian Kalau berbicara tentang Toleransi dan dalam Kebudayaan agama Itu harus ya Disini selain budaya Indonesia juga memiliki Keragaman agama ya Selimah Harga satu sama lain Itu adalah kewajiban Bagi kita sebagai Umat muslim Keragaman tersebut Terdisikapi dengan Bijak Dan menjadi kekuatan Untuk mencegah Ancaman atau Perpecah belah Antara Masyarakat Indonesia Juga sikap Saling tolong-menolong Karena manusia Nggak bisa hidup sendiri Manusia adalah Makhluk Sosial Butuh Orang lain Misalkan kalian Kalau mau makan Atau misalkan Makan sayur Kita butuh petani Yang menanam sayur Itu Nggak bisa kita Ujuk-ujuk Memenuhi kebutuhan Kita sendiri Walaupun mungkin Ada beberapa yang bisa Misalkan sayur Bisa nanam sendiri Kita masak Tapi ada beberapa hal Yang nggak bisa Kita hidup Misalkan Bensin Bensin kita Nggak mungkin Menggali Sumur Minyak Ya Nggak mungkin Kalau kita Hanya masyarakat biasa Jadi kita butuh Orang lain Misalkan kita sakit Kita sendirian Kita juga nggak bisa Yang namanya Sehat sendiri Alias minta bantuan Pasti Tangga-tetangga Misalnya kita sedang Tiba-tiba pingsan Di rumah Kita butuh orang lain Untuk Menolong kita Itu banyak sekali Contoh-contohnya Ya disini Seperti yang tadi Bapak jelaskan Ada beberapa Peristiwa yang terjadi Di lingkungan Kayak tadi Kalian bisa Kira-kira Peristiwa apa Yang bisa Mengajak Bersatu Yang tercermin Pada peristiwa tersebut Antara masyarakat Kalian bisa Mencatatnya Di halaman 57 Kira-kira apa saja Peristiwa apa saja Yang mencerminkan Kalau baku Biasanya Di Idul Ada H Itu ada Biasanya di Kompleks rumah Bapak itu ada Pemotongan Hewan Kurban Kemudian Kita Bermasyarakat Membuat Hewan Kurban Secara Bersama-sama Kemudian Setelah itu Sore siang Sampai sore harinya Dibagikan Keseluruh masyarakat Itu salah satu Peristiwa yang Mencerminkan Persatuan dan Kesatuan Dalam kehidupan Sehari-hari Bisa Kalian juga bisa Cari yang lain Nah disini Kalian bisa melihat Ada beberapa Jenis usaha Dalam kegiatan Ekonomi masyarakat Di halaman 57 Akhir Sampai 58 Dimana disini ada Pertanian Perkebunan Perdagangan Pertambangan Perhutanan Perikanan Perindustrian Dan peternakan Dimana Masing-masing Dari jenis Yang mendukung Tropis Jadi hasil Pertaniannya Sangat baik Seperti petani Padi Sagu Umbian Dan lainnya Perkebunan pun juga Biasanya Dilakukan Di dataran tinggi Seperti Mengebun Tembu Kapas Dan lainnya Seperti Kelapa Salwit Dan lainnya Kalau perdagangan Tentunya ini Sangat banyak Di sekitar kita Mungkin warung-warung Kecil Di sekitar Komplek rumah kita Ataupun Sampai ke pasar-pasar besar Termasuk Area Perdagangan Yang Tentunya Di dalamnya Ada kegiatan Jual-beli Kalau Di pertambangan Tentunya Pertambangan Ada usaha Yang Hanya di beberapa Titik Misalkan Di daerah Pegunungan Pegunungan Atau di daerah Sungai Itu ada beberapa Titik Jadi gak bisa Semuanya Dilakukan Memang pertambangan Perhutannya Tentunya Di hutan Untuk Seperti Hasil-hasil Hutan Seperti Kayu pinus Jati Dan rotan Perikanan Ya tentunya Di laut Ikan Perindustrian Yang didirikan oleh Pihak-pihak Untuk Memproduksi Suatu barang Kayak misalkan Industri Pakaian Ya tentunya Produksi Pakaian Industri Sepatu Industri motor Kemudian Ada Pertanakan Tentunya Disini Memproduksi Apa Hewan Untuk Diambil Manfaat Nah seperti Disini Ada gambar Sapi Ya tentunya Diambil Susunya Atau juga Dagingnya Alhamdulillah Dan mungkin Ada Beberapa Yang Misleading Atau Human Error Jika kalian Ada Pertanyaan Mengenai Pembelajaran Hari ini Bisa kalian Sampaikan Di Komen Youtube Di video Ini Atau Di Google Classroom Kelas Kalian Masing Masing Insyaallah Akan Dijawab Oleh Guru Kelas Kalian Masing Masing Jika Nanti Guru Memberikan Tugas Kalian Dikerjakan Dengan Tetip Jika Tidak Diberikan Maka Tidak Apa-apa Kita Tutup Dengan Doa Terima 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 Sampai Jumpa Di pertemuan Selanjutnya Insyaallah Kita Sebentar Lagi Akan Melakukan PH Tema Sembilan Nanti Mungkin Pekan Depan Insyaallah Juga Akan Menghadapi Bulan Ramadan Dan Juga PAS Insyaallah Jadi Persiapkan Anak-anak Untuk Melewati Beberapa Ujian-ujian Yang Ada Di depan Mata Baik Demikian Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walang Terima Selamat Terima kasih.